Selamat sore, Skoy. Balik lagi sama gue, Boca Kenal Potresi. Sekarang gue lagi berada di salah satu basement kampus di Jakarta, Skoy. Dan di sini tuh, kalo gue liat ya, banyak banget sama yang namanya graffiti. Kayak yang di bawah gue. Keren kan? Nah, gue mau ngomong tentang graffiti nih. Gue punya liputan keren untuk para pecinta, penikmat, dan pelaku graffiti. Gue bakalan memberi lo sebuah liputan tentang salah satu kru graffiti di Depok. Nah, gue bakalan ngumpah-gumpah nih tentang bagaimana mereka berkarya, terus bagaimana pertama kali mereka terbentuk. Katanya sih ya, mereka punya sebuah toko yang bisa mensupply para anak-anak street art di Depok. Penasaran sama liputannya? Kita liat nih. Nervous Graffiti Project merupakan sebuah kru yang dibentuk oleh anak-anak muda yang berkarya independen, yang sering melakukan kegiatan seperti ekshibition kecil-kecilan, sketching bareng, dan gambar bareng. Sejarah nama Nervous Graffiti Project terbentuk ketika mereka masih fokus ke vandalisme, dimana pada saat itu salah satu dari kru mereka mendapatkan masalah dengan pihak keamanan. Mulai saat itu juga, mereka berfikir akan tujuan dari kru mereka untuk vandalisme, atau menjadi seniman jalanan. Awal terbentuknya Nervous Graffiti Project pada tanggal 1 September 2012, dimana pada ulang tahun kru mereka yang pertama, mereka membuat event prodo di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Selain itu, Nervous Graffiti Project juga melakukan trip ke luar kota seperti Semarang, Jogja, dan Bandung dengan alasan mereka ingin mencari kebebasan dalam berkarya. Seiring dengan berjalannya waktu, di usianya yang telah mencapai 2 tahun, Nervous Graffiti Project memulai bisnis kecil-kecilan dengan membuka toko yang menjual peralatan untuk menggambar, seperti pilok, caps, sarung tangan, tinta, kaos, dan sebagainya. Toko ini mereka beri nama Replika Graffiti Store yang dibangun di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Depok. Gue Maulana Adi, ini gue Exumores 27, gue salah satu kru dari Nervous Graffiti Project. Gue juga owner sekaligus ofisial sendiri di Replika Graffiti Store, yaitu salah satu store yang suplai item-item grafiti di wilayah Depok. Terbentuknya Replika Graffiti Store, gue sendiri kurang inget ya, kurang lebih seinget gue tanggal 26 Juni 2013. Ide terbentuknya Replika Graffiti Store karena di kawasan Depok sendiri masih sulit untuk mendapatkan peralatan dan item-item untuk menggambar. Alasan owner memberi nama Replika Graffiti Store adalah karena toko ini menggunakan display-display dari bahan daur ulang. Untuk saat ini, Replika Graffiti Store sudah bisa mensupply produk-produknya ke Jabodetabek bahkan sampai keluar kota. Replika Graffiti Store mempunyai dua orang owner dan tiga orang ofisial dalam menjalankan tokonya. Dalam launching perdana tokonya, mereka membuat acara gambar barang di kawasan Kiwi, Cibubur, tepatnya di samping PT NGK dengan nama acara Replika Graffiti Store Open House. Acara ini mereka adakan untuk menaikkan rating Replika Graffiti Store sendiri. Dengan harapan mereka akan mengadakan acara yang lebih besar dari acara mereka sebelumnya. Harapan gue buat street art kedepannya semoga terus semakin biat buat berkarya walaupun di luar sana masih banyak yang menganggap street art sendiri negatif. Harapan gue buat street art di Indonesia ya pasti lebih berkembang gitu. Dan gue berharap seniman-seniman atau pelaku street art itu bisa lebih bebas gitu, bisa eksplorinya, bisa lebih dikasih jalan lah gitu sama pemerintah. Kalau menurut gue tentang art Indonesia itu cukup bagus buat gue. Karena kenapa bagus? Gue bilang bagus itu ya dia membuat inspirasi masyarakat tuh ada gitu dalam hal. Dia mencoret tembok, itu bukan hanya sekedar dia mencoret, tapi dia meluangkan emosi dia dengan gambar-gambar yang dia coret ke tembok itu. Perkembangan street art di Indonesia semakin tinggi antusiasnya. Tentunya para pelaku serinya sendiri banyak yang mengharapkan bahwa mereka ingin sekali di Indonesia banyak kegiatan-kegiatan pameran seni jalanan yang tentunya juga harus didukung oleh pemerintahnya sendiri agar pelaku serinya sendiri semakin semangat dalam menciptakan karya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.